Dari Saum Arafah, kita mendapatkan nampunan dari Allah SWT setahun sebelumnya dan sesudahnya. Bagaimana dengan umat atau akhwat yang tidak bisa melaksanakan Saum karena berhalangan? Haid dan nifas adalah merupakan sesuatu yang telah Allah SWT tetapkan atas kaum wanita dari anak cucu Nabi Adam AS. Dan Rasulullah SAW, beliau telah bersabda bahwa apabila anak cucu Adam sakit atau dia melakukan safar, atau dia mengalami udhur, lantas dia tidak bisa melakukan sebuah amalan yang biasa ia lakukan di saat dia dalam keadaan sehat dan mukim, maka akan tetap dicatat baginya amal soleh seperti sebagaimana dia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim. Jadi kalau akhwat yang bersangkutan tersebut, di tahun-tahun sebelumnya ia terbiasa melaksanakan Saum pada hari Arafah, lantas pada tahun ini misalnya dia mengalami masa haid pada hari Arafah, maka pada saat itu dia insya Allah akan tetap mendapatkan pahalanya dengan niat yang dimilikinya. Wal mu'minu yuthabu ala qadri niyatihi Dan seorang mu'min itu akan diberikan pahala sesuai dengan kadar niat yang dimilikinya. Wallahu ta'ala a'lam.